Hai Nah buat kalian yang mau pesan paketan CPT atau satuan bisa ke akun shopee atau topet ADM Hilman jadi kita berjual berbagai macam paketan CPT untuk semua motor metik di sini sebagai contoh untuk packing paketan CPT seperti ini dan ini untuk packing satuan nah kayak gini ya jadi kita itu bisa jual satuan atau paket terus kemudian di sini ada sebagai contoh nih kipas rumah halor BTSB lihat kinclong banget ya jadi ini bukan efek dari apa oleh tapi ini efek dari bubutannya langsung gitu kan dan ini sebagai contoh kipas baja bit karbu nih lihat kerennya jadi ini dibikin 13,5 derajat terus di sini juga ada sebagai contoh juga rumah halornya ini bit karbu dibikin 13,5 derajat sudah papa sirip juga dan cowok jalur lornya dan ada juga disini mangkoknya pakai itu seperti ini jadi kita itu dipakaiin bubble wrap dan dus untuk rumah lor kipas dan sebagainya gitu kan disini panbel juga udah mulai ready nih untuk semua motor metik udah mulai ready di akun shopee atau di topet ADM Hilman jadi buat kalian yang mau pesan paketan atau satuan bisa langsung ke akun shopee atau topet ADM Hilman oke nah oke guys saya kemak masyarakat ADM Hilman di video kali ini saya mau unboxing paket jadi ini saya beli sepion belum di unboxingnya sama saya jadi mau langsung kita unboxing kemudian kita langsung pasang di bit karbu jadi ini buat bit karbu ya saya beli sepion yang berbeda gitu karena banyak juga yang komen minta sepion ini gitu kan Oke nggak usah pakai lama kita langsung buka kemudian kita review sedikit dan langsung pasang Oke kita langsung buka aja disini packingnya lumayanlah rapih gitu kan masih pakai bubble wrap cuman nggak dikasih plastik hitam sih harusnya dikasih plastik hitam biar nggak tahu gitu ini isinya itu apa tapi masih shopee lah nah ini apa ini ada stiker kayaknya kalau dikasih stiker juga nih prmd speed shop Oke itu tanpa endos-endos ya ini real saya apa namanya belinya itu terus kemudian kita review real juga jadi ini saya beli sepion Yamaha 125 jet tapi ini enggak tahu original atau enggak dan saya tanya ke admin yaitu ke spion ini original Oke di sini ya packing itu terus Yamaha ya Yamaha gini uparts terus apalagi ya ya sama-sama sih Hong leong Yamaha motor SDN BHD jadi ini produksinya kita lihat dalamnya itu kayak gimana Nah seperti ini dan untuk isinya itu udah nggak ada lagi Oke di sini ini tuh pakai penahan ya jadi kayak gini supaya si spion itu enggak bersentuhan spion kiri dan spion kanan dan nggak lecet-lecet lah itu dipakein plastik juga spionnya supaya aman ke kacanya tidak ada goresan gitu kita langsung buka aja Oke sih dalamannya Nah seperti ini Oke jadi ini spion Yamaha 125 jet jadi ini bisa tidak universal sih saya minta ini buat motor Honda gitu atau yang berat kanan kalau nggak salah ini katanya bisa berat kanan sih cuman kita lihat nanti aja langsung waktu pemasangan berat kanan atau berat kiri gitu soalnya nih ke kiri kayaknya beratnya kebalik demen bentar ini ke kanan turun kiri naik bentar ya saya lagi mikir dulu men kaki kiri naik Wah ini dari kiri deh kayaknya deh tapi nggak tahu sih nanti kita aja cek aja langsung pasangnya pas waktu pemasangan kalau misalnya ini dari kiri otomatis ini kita harus pakai adaptor lagi buat pemasangan di bitcarbo itu gitu kan kita review sedikit dari spionnya ya di sini itu hampir mirip-mirip kayak X1 cuman perbedaannya saya kurang tahu sih tapi kalau misalnya dilihat itu emang ada sedikit perbedaan spion 125 jet dan Yamaha X1 itu gitu kan cuman kalau di detail saya kurang paham juga karena emang belum pernah review langsung Yamaha spion Yamaha X1 itu jadi ini buat yang 125 jet jadi di sini itu ada lurus kemudian ada laku cancer kayak gini tuh disini juga ada lakukannya juga terus ada logo Yamaha nya nih di bagian bawah spionnya kelihatan jelasnya sih susah nge-fokus ya tapi masih kelihatan sih ya ini ada bacaan Yamaha nya terus kemudian ada apa lagi ya di bagian sebelah sininya itu bahannya pokoknya ini bahan si platnya tapi kayak bahan apa ya besi gitu mirip-mirip lah terus di sini ada penutupnya juga ini pakai yang karet bagus ini karetnya nih kalau yang lokal-lokal kan biasanya si karetnya itu kaku kalau ini enggak terus di bagian spionnya ini otomatis enggak nge-jum di dalam tuh nge-jum ya bagus gitu di bagian yang kirinya juga sama oh di depannya ini ada lakukan kayak gini udah lakukan kedalam kayak gini cuman kayaknya nih enggak tahu masuk air enggak tahu enggak nih kalau misalnya masuk air ini enggak ada lubang pembuangan otomatis pasti ngenap di dalam sih kalau yang eh klik original yang saya itu kan ada lubang pembuangan di bawah jadi kalau misalnya masuk air ke dalam spion ini langsung ke buang ke di bagian bawah gitu jadi enggak ada ngenap air di di dalam gitu kalau ini enggak ada lubangnya sih jadi kayaknya kalau misalnya ada masuk air ini masih bisa ngendap di dalam gitu Oke dan ini untuk harga ini saya terdapat berapa ini harganya lupa lagi eh sekitar 150-an gitu 150 kurang lupa lagi pokoknya nanti saya simpan aja di sini bacanya ya harganya itu saya lupain dapat berapa dan beli juga dan belinya juga onlinenya jadi buat kalian yang mau beli spion ini kalian bisa cek aja linknya itu di deskripsi oke nah sekarang kita langsung pasang aja spion ini ke Honda bitcarbo kita lihat looknya itu seperti apa nah dan ini hasil setelah terpasangnya jadi untuk dratnya ini yang sebelah kiri itu drat kanan atau bawaan ori Honda karena emang Yamaha sebelah-sebelah ya pasal ngisingan ya gitu kan jadi yang sebelah sini drat kanan yang sebelah situ drat kiri sebaliknya gitu kan jadi kita itu harus pakai adapter dan disini adaptornya saya belinya kepanjangan cuman untuk sementara nggak papa ya kita pakai yang ini dulu aja ini drat adapter itu kepanjangan tuh lihat jadi si bahannya itu jadi ngantung tuh kayak gini jadi nggak nggak kedalam banget gitu sih karetnya lebih bagus sih karetnya si besi ininya itu ketutup semua si adaptornya itu terus bagian sebelah sini untung saya punya adaptor lagi gitu kan yang sama dratnya yang ini Honda yang atas juga Honda jadi untuk peninggi gitu ya supaya rata sama yang bagian sebelah kanan nah kayak gitu terus kita coba lihat looknya seperti ini tuh dari depan Oke sih lumayan cuman kepanjangan sih ya kepanjangan tinggi-tinggi kurang enak kan dilihatnya nanti saya adaptornya diganti lah yang ini nih biar lebih penek gitu terus yang ini juga di kedalami nanti biar nanti si looknya itu lebih cakep gitu nggak terlalu jauh ke atas kalau kayak gini kan lebih tinggi gitu ya kelihatannya nantilah kalau misalnya kita sekalian riding riding sekalian kita lihat di jalannya itu kayak gimana gitu enak atau enggak dipakainya gitu kan kalau misalnya dari ukuran eh apa namanya sebelumnya ini enak sih tuh sebenarnya enak kita lihat tadi posisi ridingnya kayak gini tuh kok kayak gini kayak iya kayak antena ya jadi tinggi ses terus bengkok gitu kayak gitu tuh jadi lurus bengkok kayak gini tuh kayak gini terus cocok sih kalau menurut saya sih cuman ya ini ketinggian kalau kata saya mak adaptornya harus ditukarin jadi kalau bisa kalian pingin beli spion satu ayamaha 125 jat ini beli adaptornya itu yang pendek jangan yang terlalu panjang kayak gini pokoknya kelihatannya itu kalau lebih bagus itu kalau si adaptornya ketutup sama karetnya kayak gini nih saya ketutup semua gitu kalau ini kan enggak ketutup gitu jadi si looknya itu kurang enak dilihat kalau misalnya adaptornya masih lagi kelihatan tuh jadi ngatung gitu tuh kurang cocok ya tapi untuk masalah look sih Oke ya minusnya cuman ketinggian doang karena tadi jadi adaptornya emang nggak ada lagi cuman adanya yang panjang kayak gitu gitu kan kalau misalnya ada yang pendek lebih bagus kalian carinya itu yang lebih pendek supaya si looknya itu lebih cakep terus nanti kalau misalnya kalian penasaran looknya kalau dipasangin di Sikino gimana nanti kita coba pindahin kita tukerin gitu looknya ini pakai ada water yang ini pakai yang spion klik terus yang Sikino itu pakai yang saya maha 125 jat ini gitu oke udah sih cocok ya kayak ini udah lumayannya look ya sekarang aduh walaupun enggak rungkat-rungkat amat gitu tinggal ganti pisar ini pisarnya masih belum datang juga tuh pelak rapido ban 27 minus belum dicuci sih ini sama teman-teman ini pisarnya aduh greker ini bisa udah jadi mungkin cukup videonya sampai disini saja di next project saya mau upgrade CPT ini pakai yang rem ym racing pingin pakai yang 150 ribu dulu itu paketan yang racingnya kemudian kita nanti coba pakai yang full upgrade menggunakan rumah kipas dan mangkok dari ym racing juga tapi pingin nyoba yang 150 dulu gitu kan sekalian kita mau dibawa pengandaran setelan dengan setelan paketan ym racing dipakai jauh itu kayak gimana soalnya kan banyak juga sih yang nanya dipakai jauh aman gak aman dong hehehe penciptian nggak akan pengaruh mesin gitu jadi masih aman-aman aja deh sudut-sudut aja terus buat yang nanya ini harga spion kurang lebih 150-an gitu kalau masa 150 ribuan buat kalian yang mau beli kalian bisa cek aja linknya itu di deskripsi gitu ya jadi ini bisa capek-capek buat nyari link pembelian ymaha spion ymaha 125z ini Oke jadi mungkin videonya sampai disini saja terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ditunggu video atau project bitcarbo ini selanjutnya oke Bye, bye